Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia Yaitu pada sub tema 4 tema 1 Kali ini materinya yaitu tentang kalimat persetujuan dan penolakan Kalian siapkan bukunya ya, mari belajar dengan buku guru Intro Nah nanak, pada buku paket sub tema 4 terdapat bacaan Membuang sampah di tempat sampah Nah, pertama-tama ayo membaca Membuang sampah di tempat sampah Udin selalu menjaga kebersihan Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan di rumah Badu membuang sampah ke dalam kot Buang saja sampahmu ke dalam kot dekat rumah Ajak Badu kepada Udin Tidak mau ah, nanti air kot menjadi terkenang dan bau Jawab Udin Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik Ia meminta maaf kepada Udin Badu juga berterima kasih kepada Udin Karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan Nah, anak-anak dari bacaan tadi Mari kita mencari kalimat ajakan Ini kan sudah pernah belajar ya Ini buku guru ulangi lagi Kalimat ajakan berarti harus ada tanda serunya Kalian lihat di bacaan mana kalimat yang ada tanda serunya Nah, itu yang di kota ibu guru merah ya Sudah ketemu ya Buang saja sampahmu ke dalam kot dekat rumah Nah, itu ajakan anak-anak Sekarang kita akan mencari kalimat penolakan Penolakan berarti yang menolak suatu ide ya Mana, anak-anak? Nah, itu ada kata-kata Tidak mau ah, nanti air kot menjadi terkenang dan bau Nah, itu namanya kalimat penolakan, anak-anak Apakah masih bingung dengan kalimat penolakan? Jelas masih bingung, buku guru Nah, agar lebih mudah lagi Bu guru akan menjelaskan pengertiannya Yaitu Kalimat penolakan adalah Susunan kata yang digunakan untuk menolak pendapat Atau gagasan orang lain Gagasan itu ide ya Berarti Kalimat penolakan itu digunakan untuk menolak, anak-anak Ingat, untuk menolak Sekarang, ciri-cirinya apa saja? Ciri-cirinya yaitu mengandung kata Tidak setuju seperti Tidak setuju Tidak mau Atau tidak bisa Ingat, pasti kalau kalimat penolakan itu Ada kata-kata Tidak setuju Tidak mau Dan tidak bisa Salah satu dari itu ya Nah, anak-anak Sekarang mari kita belajar untuk menulis kalimat penolakan Cara menulis kalimat penolakan Nah, disini kalian seperti biasa menulis kalimat ya Cuma ditambah dengan kata-kata penolakan tadi ya Misal contoh nih Aku tidak bisa ikut ke acara ulang tahun Kira-kira mana kata penolakannya Ya, tidak bisa Cuma gitu ya Nomor dua Aku tidak mau ah Karena aku sedang sibuk Mana kata-kata penolakannya Ya, tidak mau Selanjutnya Maaf Maaf Aku tidak bisa datang ke sekolah Mana, anak-anak Ya, tidak bisa Selanjutnya Aku tidak setuju dengan pendapatmu Mana kira-kira kata penolakannya Aku tidak setuju Contoh yang terakhir Maaf, Din Saya tidak setuju dengan gagasanmu Pasti gampang kan Mana kata penolakannya, anak-anak Iya, tidak setuju Berarti yang diberi tanda merah sama bukuru Itu merupakan kata penolakan Dan kelima ini merupakan contoh dari kalimat penolakan Faham ya? Nah, disini ada sebuah cerita Tidak apa, Pak, Din Ayo, buang sampah di kot Agar lebih dekat dan mudah Untuk yang gambar selanjutnya Aku tidak mau, Badu Kita harus menjaga kebersihan lingkungan Dan gambar terakhir Terima kasih, Udin Kamu sudah mengingatkan aku Kira-kira mana gambar nomor satu, anak-anak? Iya, itu nomor satu Dan ini nomor dua ya Udin menolak Badu Dan ini Badu berterima kasih kepada Udin Selanjutnya Ada sebuah bacaan Nah Pertama-tama, ayo membaca Udin Coba lihat God menjadi bau dan kotor karena banyak sampah Wah, iya Airnya juga tergenang Bagaimana jika hari minggu kita bergotong royang membersihkan God? Membersihkan God? Aku tidak mau Ah, God kan kotor dan bau Aku kurang setuju, Din Membersihkan God pekerjaan yang berat Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya Betul, Din Sudah, biarkan saja Tapi God yang bersumbat dapat menyebabkan banjir Sampah akan menyumbat aliran air Sehingga akan meluap ke jalan Bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT Untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan bingan Misalnya membuang sampah yang digumpulkan Aku setuju dong Aku juga setuju Jika demikian, aku juga bersalah Karena membuang sampah ke dalam God Nah, anak-anak, perta Untuk yang kedua, yaitu kita akan mencari kalimat penolakan Kira-kira mana kalimat penolakan? Ingat tadi ada kata-kata apa? Tidak bisa Tidak mau Tidak setuju Mana kira-kira, anak-anak? Kalian perhatikan kotak yang ditandai buku ru, ya Nah, itu ada kata-kata Aku tidak mau, ah Nah, berarti tidak setuju Kalimat selanjutnya Ada kotak warna hijau, ya Aku kurang setuju, Din Nah, itu juga kalimat penolakan Sekarang kalimat persetujuan, anak-anak Nah, kata-katanya Betul, Din Sudah, biarkan saja Tandanya dia setuju Ada lagi, anak-anak? Pasti ada, itu Aku setuju, dong Dan yang terakhir Aku juga setuju Jika demikian Nah, buku ru, tapi kami belum belajar kalimat persetujuan Tenang saja Ya, kali ini buku ru akan menjelaskan kalimat persetujuan Nah, asal kalian tahu ya Kalimat persetujuan itu lawan dari kalimat penolakan Jika kalimat penolakan itu tadi tidak setuju Maka kalimat persetujuan itu tandanya setuju Pengertiannya yaitu Kalimat persetujuan adalah Susunan kata yang menyatakan persetujuan Atas suatu ide atau gagasan Ingat, kalimat persetujuan adalah Susunan kata yang menyatakan persetujuan atas suatu ide atau gagasan Nah, ciri-cirinya yaitu Mengandung kata setuju Seperti Setuju Sependapat Sejalan Sesuai Atau tadi ada kata-kata betul din gitu ya Itu juga kata-kata persetujuan, anak-anak Nah, agar lebih faham Kita mempelajari contohnya ya Cara menulis kalimat persetujuan Misal ini Aku setuju dengan pendapatmu Kira-kira mana kalimat atau kata yang menyatakan setujuan, anak-anak Setuju Sudah terlihat ya Nomor dua Aku sependapat denganmu bahwa kita harus rajin Mana kata-kata persetujuannya Iya, sependapat Selanjutnya Idemu sesuai dengan yang aku pikirkan Mana, anak-anak yang menyatakan setuju Yaitu sesuai Contoh keempat Betul din, aku setuju denganmu Mana? Iya, ada betul dan setuju Maaf, itu bukuru salah memberi warna merah ya Seharusnya yang beri warna merah itu Setuju Contoh yang kelima Aku setuju untuk menjaga kebersihan sekolah Mana, anak-anak? Iya, setuju Jadi yang diberi warna merah sama bukuru Merupakan kata persetujuan Selanjutnya mari kita membaca Ada gambar-gambar berikut ya Kalian ikuti angkanya, bukuru Nah, gambar satu Ikuti kotak ya Siti tolong bawakan kue ini untuk bapak-bapak Baik, bu Nah, gambar nomor dua Ini kuenya, pak Silakan dinikmati Silakan Air minumnya, pak Gambar ketiga Kuenya silakan, pak Tidak, terima kasih, nak Bapak masih kenyang Nanti bapak ambil sendiri Nomor empat Terima kasih, Siti Kebetulan bapak sudah haus Kira-kira, anak-anak Dari kata-kata ini Mana yang ada kalimat Penolakan Iya, nomor tiga Ada kata-kata Tidak Terima kasih, nak Itu berarti Menolak Selanjutnya, yaitu Kalian lihat gambar berikut Ayo kita ikut bergotong royong Membersihkan lingkungan Tidak mau ah Malas Bekerja bakti itu melelakan Kira-kira ini penolakan Atau persetujuan, anak-anak Ada kata-kata Tidak mau ah Berarti penolakan Gambar selanjutnya Ayo ikut bergotong royong Membersihkan lingkungan Maaf Saya tidak bisa ikut bekerja bakti Karena ada keperluan mendadak Ada kata-kata Maaf Saya tidak bisa ikut Berarti penolakan Atau persetujuan, anak-anak Iya Yaitu kalimat penolakan Gambar selanjutnya Yaitu Kalian ikuti lingkaran Atau tanda hijau ya Made Ayo kita berolahraga bersama Di lapangan Maaf Din Kali ini aku tidak ikut berolahraga Oh Tidak apa-apa Made Apakah kamu akan pergi ke suatu tempat Betul Din Aku akan mengunjungi paman Bersama keluarga aku Baiklah Selamat bersenang-senang Terima kasih Udin Nah Nana Dari bacaan ini Kita Harus mengisi Pertanyaan berikut ya Harus diisi Sesuai dengan Bacaan tadi 1. Siapa yang mengajak berolahraga Pada teks di atas Yaitu Udin 2. Apa maksud ajakan tersebut Yaitu Udin mengajak Made Untuk olahraga bersama 3. Siapakah yang menolak ajakan Yaitu Made 4. Mengapa ia menolak ajakan tersebut Karena Made akan mengunjungi pamannya 5. Tuliskan kalimat penolakan yang diucapkan Maaf Din Kali ini Aku tidak ikut berolahraga Nah Nana Agar lebih maksimal Kalian tulis di buku paket ya Jawabannya dengan pensil Nah Demikian penjelasan dari buku guru Semoga bisa menjadi ilmu bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh